Intro Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat beserta rombongan turun ke pasar Kebun Roy Ampenan Mataram untuk memantau perkembangan harga pada awal tahun ini Dari hasil pantauan, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Liman Syah mengatakan bahwa turunnya ia ke pasar untuk memastikan harga yang ada di pasar masih terkendali dan tidak menyusahkan masyarakat Saya menemani Bu Kadis Perdagangan untuk memastikan harga di pasar kita terkendali dan tidak menyusahkan masyarakat sehingga kita mampu menekan itu Jadi mungkin Bu Syahli bisa jelasin Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Selly Andayani menjelaskan bahwa harga bahan pangan mulai dari beras, gula, minyak goreng hingga daging masih stabil Ia juga menuturkan bahwa hal yang menjadi perhatian adalah memastikan stok tetap aman Meski Kadis Perdagangan ini menjelaskan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini masih stabil namun berbeda dengan pengakuan dari para pedagang Karena berdasarkan pengakuan dari para pedagang ini banyak bahan pokok yang mengalami kenaikan harga seperti cabai merah, tomat, daging, dan bawang merah Untuk itu para pedagang ini mengeluh lantaran harga yang naik membuat mereka juga mendapat banyak keluhan terutama dari para pembeli Sot Pedagang Daging Rumyati Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GED TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat